Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta akan menyiapkan bantuan hukum bagi Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang kini menjadi tersangka korupsi pengadaan bus Transjakarta. Bantuan itu akan diberikan jika Udar Pristono membutuhkan. Selain kepada Udar, bantuan hukum juga akan diberikan kepada dua pegawai Dinas Perhubungan lain yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama, yaitu Derajat Adyaksa dan Setia Tuhu. Syaratnya jika mereka meminta, mengingat DKI Jakarta memiliki Biro Hukum yang akan membantu setiap pegawai negeri sipil yang tersangkut kasus hukum. Sebelumnya pada hari Jumat lalu, kecekesan agung menetapkan status Udar Pristono menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2013. Udar didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan memenang sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Sementara itu, ia mengaku belum mempunyai penasihat hukum dan berharap difasilitasi oleh pemerintah provinsi.